Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel Sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan dari channel ini Oke teman-teman kali ini aku bikin cimilan enak Bikinnya mudah teman-teman pasti bisa bikin Ini cocok untuk suguhan, untuk cimilan di rumah, ataupun ide jualan Nah langsung saja pertama siapkan santan Disini aku pakai 300 ml Tambahkan 1 lembar daun pandan Kemudian santannya ini kita rebus sambil sering-sering diaduk Jadi biar santannya gak pecah Kalau misal teman-teman santannya gak usah direbus juga gak apa-apa ya Tapi disini sengaja aku rebus dulu jadi biar lebih awet dan tahan lama Nah ini udah mendidih langsung kita angkat dan diamkan hingga hangat Selanjutnya siapkan telur Disini aku pakai 2 butir telur Kemudian tambahkan gula pasir Untuk gula pasirnya disini aku pakai 9 sendok makan Ini menurut aku takarannya pas ya Kalau misal teman-teman kurang manis boleh ditambah Atau yang gak suka manis bisa dikurangin Nah kita kocok sampai tercampur rata sampai gulanya larut Kalau udah larut tambahkan terigu disini aku pakai 250 gram atau 25 sendok makan Kemudian ragi disini aku pakai ragi instan ya Vermipan 1 sendok teh atau secukupnya Lalu kita aduk sampai rata Oh iya ini untuk santannya tadi yang udah direbus udah hangat ya Langsung aja kita masukkan Jadi untuk santannya ini memang gak boleh panas ya Biar raginya tetap aktif Nah kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata Oh iya kalau misal teman-teman mau dimixer juga bisa banget Tapi disini biar lebih simple aja Aku cukup pakai kocokan telur seperti ini Disini aku menambahkan vanili kurang lebih setengah sendok teh atau secukupnya Jadi biar gak ada bau amis dari telur ya Aduk kembali sampai tercampur rata Nah kalau udah tercampur rata Masukkan 50 gram mentega yang udah dicairkan Ini gak panas ya Tapi suhu ruang Jadi gak boleh panas Biar raginya tetap aktif Aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata Sampai tidak ada tepung yang menggerendil Dan tentunya tidak ada mentega yang mengendap Nah kalau semua bahan udah tercampur rata Sekarang kita diamkan dulu ya Ditutup minimal 1 jam Sambil menunggu ditutup 1 jam Kita siapkan kelapa parut Aku pakai 150 gram Kita tambahkan 1 lemban daun pandan Kemudian untuk kelapa parutnya ini Kita kukus Jadi sebelumnya jangan lupa untuk memanaskan air Kita kukus sebentar aja 10 menit Ini memang sengaja aku kukus dulu Jadi biar lebih awet dan tahan lama Setelah 10 menit Ini udah cukup ya Langsung kita angkat Kemudian diamkan sampai gak panas Atau sampai dingin Oke teman-teman Ini untuk adonannya Setelah didiamkan 1 jam Bisa teman-teman lihat Sangat mengembang sempurna Ini kita aduk-aduk dulu ya Jadi biar udara yang terperangkap Di dalam adonan itu bisa keluar Disini aku menambahkan perasa pandan Kurang lebih 1 sendok teh Untuk perasa pandan ini opsional ya Jadi selera Kalau misal teman-teman di skip juga boleh Tapi disini memang sengaja aku pakai Karena suka perasa pandan Ini menurut aku enak banget Nah lalu ini kelapa parutnya udah dingin Langsung kita masukkan Dan aduk kembali sampai tercampur rata Dan terakhir disini Aku menambahkan sedikit pewarna kuning ya 2 tetes atau secukupnya Ini opsional boleh di skip Biar warnanya lebih cantik aja Jadi aku tambahkan pewarna kuning Aduk kembali sampai tercampur rata Oke ini udah tercampur rata Adonan siap digunakan Nah sebelumnya jangan lupa untuk memanaskan cetakan Ini cetakannya udah panas Sekarang kita oles dengan sedikit mentega Sampai merata Kemudian kita tuang adonan secukupnya Disini aku pakai Satu centong aja seperti ini Untuk cetakannya Nggak harus pakai cetakan yang bulat seperti ini ya Teman-teman juga bisa banget Pakai cetakan pukis yang panjang-panjang itu Nah ini sebaiknya kita tutup saja Dan disini aku pakai api kecil Setelah kurang lebih 8 menitan Ini udah matang Boleh langsung diangkat Atau dibalik sebentar seperti ini Kalau aku lebih suka dibalik sebentar seperti ini ya Teman-teman Jadi atasnya itu agak lebih matang gitu Jadi ngebaliknya tuh Nggak perlu terlalu lama ya teman-teman Cukup kurang lebih 1 menitan aja Langsung kita angkat Karena sebenarnya juga udah matang Dan sewaktu panas Ini sebaiknya kita oles dengan mentega Sampai merata Jadi biar lebih gurih Nah selanjutnya Ini kita lakukan hal yang sama ya Sampai selesai Langsung aja kita tuang Adonan secukupnya Satu centong Dan untuk yang ini Akan aku beri dengan tambahan topping meses Untuk toppingnya juga opsional Teman-teman bisa pakai keju atau kacang Atau yang lain Ya selera Nah kita tutup sebentar Sampai setengah matang Kalau udah setengah matang Kita buka tutupnya Dan kita tambahkan meses coklat secukupnya Jadi sekali lagi untuk toppingnya ini opsional ya Nah ini udah matang Sekarang bisa langsung kita angkat Ini juga sama Sewaktu panas Kita oles dengan mentega Secukupnya ya Bagian bawah-bawahnya aja Jadi kue ini Kalau di daerah aku namanya kue kasmir pandan Mungkin di daerah teman-teman Namanya lain Bisa langsung komen di bawah ya Jadi sebenarnya kue ini tuh sama kayak kue pukis Cuman disini untuk kue kasmir ini Diberi dengan tambahan kelapa parut Menurut aku ini rasanya lebih enak Empuk Manisnya pas Ada gurinya juga Apalagi ini yang pakai topping meses Bener-bener enak banget Recommended Cocok untuk suguan Untuk cemilan di rumah Ataupun ide jualan Jangan lupa cobain di rumah